Ingatlah ini wahai para penguasa pendusta, engkau manjai berbohong agar etikamu tetap terdaga. Dan engkau seakan-akan merayai seperti engkau berada di atas awan yang di dalam pendusta yang tautamnya akan. Syederalun mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa Bela Linge atau Gerbel mempakar keranda yang dibawa dalam aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Aceh, Senin 16 September 2019. Para pengunjuk rasa yang datang dengan jas alamater kampus ini menuntut PLT Gubernur Aceh untuk memetalkan pembangunan tambang emas di Linge, Aceh Tengah yang akan dikelola oleh Linge Mining Resources atau LMR. Dalam aksi tersebut, massa juga terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian dan petugas Satpol PP saat mereka berusaha masuk ke dalam kantor Gubernur Aceh untuk menjumpai PLT Gubernur Nova Irianca. Kami menyatakan tuntutan kami, yang pertama kami mendesak pemerintah tidak memberikan rekomendasi kelayakan lingkungan dan yang kedua kami mendesak untuk tidak memberikan izin lingkungan dan yang ketiga kami mendesak pemerintah untuk menyatakan sikap secara tegas menolak hadir dan beroperasi PTLM tersebut di daerah kami. Dan aksi ini akan dilakukan sampai kejauhan nanti. Sampai PLT menjumpai kami? Sudah berapa kali ini? Ada aksi berapa kali? Ini yang kedua kalinya yang dari gerbil? Belum ada respon. Belum ada respon sama sekali? Jadikah dari hasil dampak yang ditambangnya, pendampak terhadap pemerintah tersebut berapa ikan? 9.000 lebih? 9.000 hektar yang terambil tanahnya? Itu memang sudah ada izin, sudah ada mulai... Masih proses amdal. Kak, kira-kira aksi ini ada hubungannya dengan aksi tiga serentak yang diadakan begitu? Ada. Dilaksanakan, kita dilaksanakan ada tiga titik. Yang pertama bandar Aceh, yang kedua Tarengon, dan yang ketiga Loksumawe. Jadi ketiga-tiganya dari gerbil? Tidak berbeda, berbeda bandar Aceh, gerbil, yang di Loksumawe, hantam, dan yang di Aceh Tengah, MTD. Dari bandar Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV. Tidak berbeda, 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 berbeda.